itu seperti kaca seperti kaca nah ini pegangannya seperti ini nah ini kita pegang nah itu seperti kaca orang-orang zaman dahulu atau kepercayaan masyarakat sekitar ini adalah batu kaca atau watu kocok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam mudah ya ketemu lagi di channel Cakra Panorama kali ini kami berada di Dusun Kemelengkau Desa Terawas kecamatan Mojokerto, Jawa Timur jadi memang disini Terawas sendiri merupakan kecamatan paling selatan ya teman-teman ya paling selatan berbatasan langsung dengan Perigen Pasuruan jadi memang lokasinya ini salah satu tempat yang pernah ditemukan Prasasti Gudadu yang dimana ini dulunya mungkin ya mungkin ini dulunya adalah bengkelnya dari kerajaan Majapet istilahnya bengkel itu buat membuat arca dan lain sebagainya ya arca, patung, dan lain sebagainya itu dibuat disini salah satunya adalah Zoni ya tetap saksikan di Youtube Cakra Panorama Sengkuni TV dan Majapet Study Club untuk explore kita kali ini berada di Gunung Buta ini Gunung Buta kan gak ya? berada di Gunung Buta jadi memang disini tuh ada beberapa situs salah satunya adalah situs Recolanang dan Reco Waton nah disini saya akan mencoba mereview sedikit sebuah peninggalan yang masyarakat menyebutnya adalah batu kaca nah batu itu sangat besar sekali dan berbentuk seperti kaca tapi itu merupakan sebuah Zoni atau tempat untuk pemujaan ya aliran siwaisme betul saksikan untuk explore kita kali ini oke ya Sobat Cakra Panorama kita berada di tengah lahan atau di lareng Gunung Mulirang teman-teman antara Gunung Mulirang dan Penanggungan nah saya ke disini ya ke situs watu kocok ya teman-teman ya dari sini tuh banyak sekali batu bebatuan yang sangat besar sekali ya batu di sekeliling sini tuh besar-besar sekali nah mungkin ya dulunya ini adalah salah satu bahan ya bahan untuk membuat patung dan lain sebagainya ya teman-teman ya nah ada juga yang mengatakan kalau disini adalah salah satu tempat parian dari Raden Wijaya dari kerjaan pasukan Mongol pasukan Mongol dan pasukan Kertanegara nah oke teman-teman ya jadi kita langsung ke lokasi tersebut ya teman-teman ya disini nah disini tuh ada batu yang sangat besar sekali masyarakat maju ini dengan batu kaca ini Alhamdulillah sudah dibersihkan oleh warga sekitar karena memang ini merupakan tempat yang sakral dan mungkin ini usianya sudah ratusan tahun bengkel bengkelnya dari kerajaan Mojopet atau tempat membuat sebuah arca yoni dan lain sebagainya disini juga ada zoni unfinished teman-teman ya nah kita berada di lareng gunung budak ya teman-teman ya nah kita di lareng gunung budak sana itu gunung budak disitu ada recolanak dan recowadon ya kalau recolanaknya sudah tertata sudah ada cunggupnya dan sudah masuk dilindungi oleh dinas purbakala dan untuk recowadonnya itu belum belum masih di vilanya orang itu pun posisinya terbalik teman-teman ya oke kita kesini ya nah ini kayaknya barusan ya barusan disini juga ada kelapa hijau kelapa muda kelapa kuning dan pisang nah ini untuk sesajen ya untuk sesajen sesajen ini ini adalah ada jawa ya ada jawa dan masih ada dan masih dilestarikan sampai saat ini ya sesajen nah ini juga ada menyan kayaknya ya menyan ada ya untuk sesajen ya untuk persajen ada teh juga ya teman-teman ya nah disini ada batu raksasa yang ukurannya itu lumayan besar ya coba saya lihatkan semuanya lumayan besar dan ukurannya itu kurang lebih satu meter setengah persegi ya jadi kesini itu sekitar satu meter setengah kesana satu meter satu meter persegi dan disitu juga ada kalau untuk zoni itu biasanya untuk caratnya teman-teman ya tapi mungkin ini unfinished atau belum jadi atau belum selesai untuk pengerjaannya pada waktu itu ya seperti ini ya jadi tapi kalau visualisasi kita lihat di tempat ini itu bentuknya itu seperti kaca teman-teman ya seperti kaca nah ini pegangannya seperti ini nah ini kita pegang nah itu seperti kaca orang-orang zaman dahulu atau kepercayaan masyarakat sekitar ini adalah batu kaca atau batu kocok masyarakat menjemputnya tapi perlu diketahui ini adalah berbentuk seperti zoni ya zoni unfinished atau memang ini adalah tempat ini patnas sana atau tempat arca duduk bisa jadi ya karena memang kita juga belum mengetahui ya teman-teman ya nah disekitar sini itu juga banyak sekali bebatuan-bebatuan yang sangat besar sekali ya batu disana-sana itu tersebaran semua itu adalah batu-batu raksasa yang mungkin dulunya difungsikan atau digunakan oleh orang-orang zaman dahulu atau pada zaman kerajaan untuk membuat patung-patung dan ini mungkin diangkat dari pegunungan sana atau memang diimport dari mana ya kurang tahu karena memang ini adalah batu gunung kalau kita melihat batu ini ya batu ini seperti apa ya seperti batu mahma yang mengeras teman-teman ya nah disini juga gak halus-halus ya karena memang kelihatan kasar banget seperti corcoran tapi ini usiannya sudah ratusan tahun ya dan di tengahnya ini nah ini itu ukuran sekitar satu meter persegi dan disini juga ada perdupaan ya untuk masyarakat sekitar yang mempercacai meyakini ya jadi masih dikeramatkan oleh warga sekitar pada saat apa itu namanya ada orang punya gawe gitu ya mau nikahan itu eh disini dulu ya mungkin ini adalah kunden desa dusun kemeloko desa terawas mojokret po jawa timur teman-teman bisa coba kita keliling kesana ya teman-teman ya kita keliling kita keliling ya coba kita keliling nah dari sini ya sama sih ukurannya ya dan ini eh nampak sekitar hanya beberapa meter ini kayaknya dalam dan miring separuh nah ini dulunya bisa jadi akibat letusan gunung ya akibat luntas gunung atau longsor sehingga mengakibatkan situs ini atau joni unfinished ini itu sampai miring seperti ini ya atau longsor dari atas sana turun ke bawah sini bisa jadi ya teman-teman ya bisa jadi oke coba kita lanjut ke atas untuk mencari ini ya mencari batu-batu yang sangat unik batu-batu yang sangat besar sekali barangkali ada temuan-temuan yang memang eh ada jejak-jejak peninggilan bersejarahnya teman-teman nah itu gunung buta ya masyarakat menamain dengan gunung buta gunung buta sana nah disana juga ada tadi yang saya sebutkan tadi ada recoh lanang atau recoh watun coba kita naik ke atas nah ini lokasinya itu di belakang cafe alastrawas ya nah kemarin tuh sekitar sini tuh ini sudah rimbun sekali banyak tanaman-tanaman liar atau rumput itu tinggi-tinggi dan situsnya gak kelihatan tapi saat ini itu sangat bersih sekali ya teman-teman sangat bersih sekali ya mungkin ini adalah ruah desa ya coba saya cari-cari nah coba kita disini awas ada ular loh disana juga ada batu yang sangat besar sekali ya teman-teman loh nah itu batu bahwa besar itu coba kita lihat mana ini nah ntar ada ular jadi kita cari jalan lain ya oke ya teman-teman mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami mohon maaf ya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya nusantara selamat menikmati selamat menikmati